selamat menikmati 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 siapa siapa jamaah yang gak mungkin angan-angannya tercapai kesirikat, mana hadiahnya tadi anak dikasih hadiah disini mana pada dia anak tadi dikasih keresek hitam isinya hadiah, iya di kamar kalau gak salah tadi siapa yang angan-angannya tidak mungkin tercapai namun orang yang sudah mati, masya Allah betul siapa kita akan bicara nih orang-orang yang sudah mati, yang dia ingin kalau bisa kembali kalau dia bisa kembali apa yang ingin dia lakukan dalam kehidupan ini kemudian apa sih angan-angannya orang mati banyak kita akan bagi dua, yang pertama orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk semuanya punya angan-angan ada pun orang-orang yang baik kata Rasulullah s.a.w ini angan-angan pertama dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri Nabi Allah Ta'ala Anhu Nabi kita a.s. bersabda apabila jenazah itu ditaruh insya Allah nah eh banyak banget untuk jawab insya Allah Anhu mau kasih yang besar buat yang jawab tadi Fadwal insya Allah eh dengerin ustaznya jangan baca itu nah takkala jenazah itu ditaruh di apa ditaruh di di keranda dan dibawa oleh para lelaki di bunda mereka diangkat tuh fa'in kanat salihatan ketika yang mati itu orang yang soleh dia akan berteriak mengatakan kaddimuni 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 kata dia tolong segerakan aku kata dia segerakan aku ke kuburan itu minta disegerakan jaman nih kita udah dikasih tau tapi sebagian orang ngubur jenazah sekarang udah di kampung-kampung itu udah gak pake gak pake pundang tapi pake roda didorong itu santai banget ini orang udah selesai dari kehidupan dunia ini dia berangan-angan supaya disegerakan cuma ada yang mendengar suara dia tapi kalau ternyata dia orang yang tidak soleh jenazah itu akan berkata dia mengatakan dia mengatakan ini mau dibawa kemana aku ini mau dibawa kemana aku ini subhanallah ini kita percaya sama nabi kita salallahu alaihi wasalam mendengar suara mayit ini segala sesuatu kecuali manusia makanya anak dulu di kampung orang-orang ngomong kadang-kadang kau liat tuh ayam itu kadang-kadang lari jadi jenazah lari terbirit-birit ya anak waktu kecil ngomong ya iyalah karena banyak orang yang jalan kabur tuh ayamnya rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengatakan semua ciptaan Allah itu dengar suaranya di andai kata manusia mendengar dia pingsan jangan Allahu akbar jadi ini angan-angan yang pertama maka tolong kalau ada orang meninggal cepat dikuburi kenapa harus nunggu esok hari iya ustaz ada yang ditunggu pulang subhanallah dia ini udah selesai dari kehidupan dunia ini yang hidup gak perlu melihat yang diperlukan apa doanya ada na'udzubillah sekarang jaman ada yang selfie sama jenazah Allah ya apa yang kau dapatkan sampai dikatakan Abu Bakra itu kalau melihat orang bawa jenazah pelampauan sampai dipukul sama dia cepat nih kepingin cepat sampai kuburan dia itu ustaz yang kepingin cepat sampai kuburan itu yang soleh ini banyak dosanya Allah 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 kau suudan sama dia yang mati Allah 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 tidak benar kita harus segerakan itu perintah kita akan berserahkan jenazah Nabi Sosal mengatakan hal itu bahkan para sahabat itu sahabat Nabi cerita kita itu hampir seperti berlari sandal itu sampai lepas karena karena keinjeng maka segerakan itu angan-angan pertama yang kedua dia ingin kiamat itu terjadi orang soleh ingin ketika dia sudah ada di kuburan dia ingin kiamat itu terjadi dalam hadith Al-Bara bin Azim radiyallahu ta'ala alhu dia mengatakan ceritanya ketika jenazah ini keluar apa ruh keluar dari dari mayit ya kemudian Allah kalau orang soleh Allah balikan ke bumi Allah katakan an-sadaqa abdi fa'afrisuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah ketika ini orang soleh jemaah Allah Allah orang soleh itu Allah katakan kepada dia balikan dia berikan dia alas dari surga berikan pakaian buat dia dari surga bukakan buat dia pintu menuju surga ini masih di kuburan faya'tihi min rawihah watibihah dia mencium aroma wanginya surga dia cium dia lihat itu surga ini masih di kuburan kuburan itu subhanallah Allah bikin luas sepanjang dia memandang jemaah maka antum lihat orang itu kalau kepingin kuburannya luas apa yang harus dia lakukan beli kuburan di Jakarta apa nama kuburan yang besar di sini apa wah karet bukan kuburan yang satu kuburan bisa isi orang lima ada warungnya di dalam namanya aja kayak gitu hato Allahuakbar jemaah itu kalau ingin kau kuburannya maddal basor bukan cuma seluas 10x10 100x100 tapi Rasul sallallahu alaihi sallallahu alaihi menjelaskan maddal basori sepanjang dia memandang itu luas kuburan di Allah waakbar kenapa amal soleh sedekah supaya kau diluaskan kuburan kemudian fayaqulu abshir billadhi yasurruka datang yang menemanin dia rojulun hasanul wajah orang yang wajahnya tampan kau dia lelaki hasanul siap bajunya bagus kemudian aromanya wangi kenapa jamaah kenapa harus ada teman di kuburan kita gak enak hidup sendiri walaupun di ruangan yang luas antum mau hidup sendirian ini dikasih villa fakta anak kasih uji villa milik antum tapi antum gak boleh bawa teman anak ngomong afwan anak santino di hotel ada sohib gak mau maka rasul sallallahu menjelaskan kalau datang orang meneban ini di hari yang kau dijanjikan dengan hari orang ini gak kenal sama orang yang ngasih kabar gembira kau ini siapa aku gak kenal sama kau wajah mewajah orang yang senantiasa membawa kebaikan ada orang yang antum lihat senang melihat orang itu tapi ada orang yang dari jauh antum sudah was-was ini kayaknya mau malak kelihatan turang-turang palak dari jauh sudah kelihatan orang ini melihat wajah ini wajah orang yang datang dengan kebaikan lalu orang ini mengatakan anak amaluka aku amal soleh ketika itu antum tahu hasil amal soleh yang untuk melakukan apa yang diminginkan orang ini fayaqul rabbi akimisa rabbi akimisa ya Allah bangkitkan kiamat bangkitkan kiamat ya Allah karena dia ya Allah dia langsung optimis akan masuk surga karena amalnya dateng dampingin dia tapi angan-angan dia terkabulkan enggak enggak bisa dia ingin kiamat didirikan kiamat itu sudah ada waktunya sudah ditentukan harinya hari apa Jumat Masya Allah aku mau angkat tangan tadi yang kasih hadiah Allah nah hari Jumat betul Jumat angan-angan yang keberapa yang ke kok bisa ketiga Jumat sekarang yang ketiga Masya Allah bener angan-angan yang ketiga dia ingin balik ke dunia bukan untuk nambah amal soleh karena dia lihat Masya Allah amalnya dateng dengan kebaikan tentunya semua orang ingin nambah kebaikan tapi dalam hadis yang diwetkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdillah Rasulullah mengatakan ketika orang ini melihat Masya Allah luasnya kuburan dia faya aku ingin ngasih kabar gembira sama keluarga aku mau balik aku mau ngasih tahu mereka jangan untuk ingat ketika orang nanti di padang masyar dibagikan kitabnya ketika orang dapat pembagian rapot semoga kita termasuk yang mendapatkan rapot kita dengan tangan kanan kita Allah mengatakan ada pun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya dia berkata dia mengatakan baca dia ingin kasih tahu sama semua orang karena hasil usaha dia ternyata dia dapatkan pada hari itu orang di kuburan dia kepingin balik cuma ngasih tahu keluarganya kau gak usah sedih bapak alhamdulillah udah seneng di kuburan tapi gak bisa ngasih tahu dikatakan uskun kau diam disini dalam hadith riwayat tirmidhi riwayat abu hurayah kalau tadi dari jabir bin abd dari abu hurayah dikatakan kepada dia kau tidur sudah tidur disini disuruh tidur setelah ya tentunya setelah pertanyaan mongkar dan nakir semua ni'mat sudah diberikan dia disuruh tidur katakan aku mau pulang mau ngasih tahu keluarga ku maka dua malaikat berkata Allah kau tidurlah seperti tidurnya pengantin kau tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak ada yang membangunkan dia kecuali keluarga yang paling mencintai dia kau tidurlah Allah semoga kita termasuk yang mendapatkan ini angan-angan yang keempat supaya angan-angan seorang mujahid fisa bila atum tahu keutamaan jihad fisa bila jihad ini zirwatu sanam il islam puncak dari ajaran islam itu jihad setelah tauhid semuanya setelah islam tuh puncaknya kalau ontah itu punuknya paling tinggi itu itu dia dan anak ingatkan diri anak dan kepada semua yang hadir disini bahwa rasul sallallahu a.s mengatakan man mata walam yahzu walam yuhadith nafsahu bil ghazwi mata ala syubatin minan nifaq barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang belum pernah berjihad dan dia tidak pernah berbicara dengan dirinya untuk berperang maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan man sallallahu shahad barang siapa yang minta sama Allah agar mati syahid antum pernah minta sama Allah mati syahid antum pernah berdoa memohon ya Allah jadikan aku salah satu yang meninggal di jalanmu ya Allah rasul sallallahu sallallahu mengatakan siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar akta Allah darajat syuhadah Allah akan berikan kepada dia itu tingkatan tingkatan orang yang mati syahid wa inmat alirashi walau mati di atas ranjangnya bagaimana dengan orang mujahid fisa bilillah yang lillahi ta'ala dia meninggal di medit perang rasulullah sallallahu 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 dalam hadith Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari beliau mengatakan alaihissalatu wassalam ma'ahadun masuk surga Masya Allah hidup sudah streamingnya mati bukan yang ini streaming ini kata rasul sallallahu 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 tidak ada satu pun orang yang masuk surga kemudian dia ingin balik ke dunia karena ingin melakukan sesuatu ada sesuatu yang belum selesai dia kerjakan kecuali orang yang mati di medan perang dia ingin balik ke dunia untuk dibunuh sebanyak 10 kali dia ingin berperang berjihad mati hidup lagi mati lagi hidup lagi mati dia ingin kemenangan dia ingin terbunuh 10 kali kenapa karena dia melihat tarumahnya orang yang mati syahid begitu banyak baik mudah-mudahan antum punya niat untuk mati syahid mempertahankan NKRI mempertahankan Islam yang ada di negeri ini ingat gak ada jaminan Islam itu akan terus ada di negeri ini gak ada jaminan karena sering katakan gak ada jaminan masjid ini akan terus dipakai sholat Allah tidak menjamin akan menjaga kaum muslimin di Indonesia enggak Allah menjamin akan menjaga Islam iya menjaga Al-Quran iya menjaga kaum muslimin akan tetap ada satu kelompok yang sampai hari kiamat hidup jaga Islam ada tapi untuk di Indonesia gak ada jaminan maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga negeri ini menjaga pemimpin pemimpinnya diberikan hidayah kepada mereka ada pun angan para pelaku dosa ya Allah siapa yang tidak berbuat dosa jamaah adai 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 kita tidak berbuat dosa kita itu gak ada di muka bumi ini kalau antum tidak berbuat dosa itu gak ada di sini gak ada karena Rasul sallallahu a'ala sallallahu mengatakan kalau kalian gak berbuat dosa maka Allah akan menyingkirkan kalian semua Allah akan datangkan generasi yang lain yang mereka berbuat dosa lalu mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka kita berlaku dosa tapi ada orang-orang yang ya tidak kembali kepada Allah ketika melakukan dosa bahkan dia punya niat untuk mengulangi itu dosa ya Allah Allah matub alayna ya Allah Ali bin Abi Falib bicara tentang angan-angan orang yang mati dalam kondisi banyak dosa suatu hari Kumail bercerita tentang Ali bin Abi Talib dia berangkat dalam satu tempat lalu lewat kuburan dia lihat ada kuburan di bawah sana lalu Ali mengatakan Assalamualaikum Assalamualaikum kalian punya berita kalian punya berita gak Ali ngomong sama penghuni kuburan dia ingin ngasih tau orang-orang yang di sekitarnya kita gak tau kabar kalian apa tapi kita punya kabar buat kalian apa apa kabar apa kabar itu apa kabar itu istri istri kalian sudah dikawinin sama orang lain ya kadang-kadang ada perempuan bang anak insyaallah sehidup semati kan kebanyakan yang mati itu laki dulu apa perempuan dulu laki dulu laki dulu insyaallah malti duluan insyaallah daripada istri kebanyakan kita gak tau tapi kebanyakan itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa laki dulu yang mati maksudnya secara kita lihat di lapangan ini kebanyakan itu perempuan lebih panjang umurnya daripada suaminya anak-anak kasih hadiah yang bisa jawab nah kebanyakan laki pelaku maksiat insyaallah oh wanita banyak dosa berarti dia suruh lebih panjang umurnya berbuat dosa insyaallah sebenarnya jawabannya salah tapi anak kasih aja ini yang saya buat itu insyaallah nah fable karena wanita yang lebih banyak seharusnya mati duluan mereka jadi lakinya tinggal sedikit karena lakinya mati duluan ini ada 76 dosa besar untuk baca nah terakhir ini karena wanita bisa menghadapi kehidupan lebih panjang karena dia suka dapat jawaban ya mungkin itu jawabannya yang mereka kasih hadiah dua buat lantu insyaallah warahmatullahi wabarakatum kirim ke belakang jama kenapa wanita kita lihat jauh lebih panjang umurnya wallahu'alam Allah bener anak gak tau juga kok ditanya antum ketawa cuma nih ini ini anak-anak bisa jadi salah cuma memang subhanallah kalau perempuan ditinggal mati suaminya dia udah biasa hidup sendiri dia itu masak dia akan makan untuk diri sendiri nyetriga sendiri nyuci sendiri kalau lelaki ditinggal mati istrinya itu pulang dari kuburan itu sudah mikir anak mau kawin sama siapa ya karena dia tau anak pulang ke rumah sampai rumah mau makan kucing lewat karena gak seperti wanita wanita biasa melayani tapi suami biasa dilayani makanya subhanallah Allah kasih perempuan mungkin Allah mana gak tau tapi Ali bin Abi Talib mengatakan itu istri-istri kalian udah pada dikawinin sama lelaki memang perempuan mungkin ngomong sama suaminya bang aku insyaallah saya hidup semati sama kau suaminya mati masa idahnya selesai ada ikhwan yang minta orang soleh yang minta lupa sama suaminya lupa sama suaminya maka itu kemudian hadha khabar indana kata Ali itu berita dari kita famada khabar indakum terus apa berita dari kalian buat kita yang masih hidup thumma sakata qalilan Ali diam sebentar kemudian dia menoleh kepada orang-orang yang bersama Ali bin Abi Talib demi Allah kalau mereka dikasih sama Allah bisa bicara bisa ngomong mereka akan mengatakan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan baik angan-angan orang yang mati dalam kondisi berbuat dosa Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun iya ayat seratus dan sembilan puluh sembilan Allah mengatakan hatta iza jاء ahadahumul maut sehingga tak tawa malaikat maut datang menjemputnya wadiah orang ini mengatakan qala rabbir ji'un ya Allah kembalikan aku ke dunia kembalikan aku ke dunia mau ngapain kau di dunia aku kepingin beramal soleh aku kepingin beramal soleh itu angan-angan dia ketika dia bisa balik ke dunia satu angan-angannya ingin beramal soleh semua amal soleh tentunya yang ingin dia lakukan karena apa karena dia tahu subhanallah hatta hatta iza balagat Allah al-Qum wa'antum haina izin dan buruh itu orang kalau sudah memati ada kala dia memandang hal yang macam-macam dan mudah-mudahan kita mati orang itu akan ditutup akhir umurnya dengan amal perbuatan dia tergantung amalnya ada orang yang ketika memati anak hadir anak hadir di beberapa orang yang meninggal dunia dia ngelantarkan itu tolong gentengnya itu dipasang warna ini tolong itu ini tolong itu subhanallah keluarganya ngomong kul la ilaha ilallah dia ngomong genteng betul dia ngomong mungkin yang biasa jualan motor yang ini bagus ini motornya keluarganya ngomong kul la ilaha kematiannya itu ada sekarang mangkanya kita minta ditetapkan sama Allah dalam kematian itu dan orang yang banyak dosanya dia berharap untuk kembali hanya untuk beramal soleh kemudian yang kedua kalau tadi orang-orang soleh ingin kiamat terjadi tapi kalau orang yang banyak dosanya tidak ingin kiamat itu terjadi kalau orang soleh ingin kiamat terjadi supaya dia segera masuk surga rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebut dalam hadith barak bin azim ketika orang ini sudah dicabut nyawanya ada yang menyuruh dari langit mengatakan pendustan ini berdustan roh ini berdustan kembalikan dia kepada jasadnya faafrishulahu minan nar jadikan buat dia alas dari api neraka bukakan pintu buat dia menuju neraka dia lihat bagaimana neraka memakan satu sama lain api neraka itu datang dia terkena panasnya api neraka dia merasakan hawa panasnya itu kuburan itu disempitkan walaupun keluarganya mengkubur dia di 10x10 meter walaupun keluarganya membuatkan kuburan buat dia di 100x100 meter dengan bangunan yang indah alamnya sudah beda Allah jadikan kuburan dia itu sempit sehingga yang namanya tulang rusuk ini patah campur semua jadikan datang kepada dia seorang datang kepada dia seorang yang wajahnya buruk bajunya jelek aromanya tidak nyaman musuk aroma jadikan orang ini bergembira dengan kabar yang menyakitkan kita dapat kabar buruk bagaimana perasaan ini hari yang kau dijanjikan dengan hari ini ini ngasih kabar gembira kabar keburukan buat aku kata dia fawajhukal ladhi wajhul ladhi yazi ubishya wajahmu ini wajah yang datang dengan kejahatan faiqulu ana amalukal khabis aku amal buruk faiqulu rabbilah tuqim ya Allah jangan dibangkitkan kiamat ya Allah jangan dibangkitkan kiamat karena dia tahu kalau dibangkitkan kiamat dia akan mendapatkan adab yang lebih pedih dari itu ini yang kedua yang ketiga betul yang ketiga kedua masya Allah ada yang keempat ada yang yang ketiga sama subhanallah ini nih mengingatkan ana kepada kisah para muhadifin para ahli hadith itu dulu kan gak ada bukunya sekarang bukunya udah dicetak orang bisa beli orang bisa baca sama ustaznya dengan buku yang sama tapi dulu murid itu mencatat hadith yang disampaikan ustaz dia catat makanya kadangkala ada perawi do'if kadangkala catatannya gurunya ngomong ah ditulis B biasanya para penuntut ilmu itu kalau malam hari kumpul mereka yang sama-sama hadir yuk kita cocokkan yang disampaikan tadi yang antum tulis yang antum tulis kadangkala ini nulisnya gak sama dengan ditulis oh ini berarti yang benar yang mana ternyata tiga orang sama yang satu orang salah berarti kau yang salah seperti itu yang keberapa ketiga bismillah ingin sholat dua rokaan diruatkan oleh imam tabrami dari abu hurairah r.a anu anna rasulullah s.a.w marah di kabrin bahwa suatu hari rasulullah s.a.w lewat kuburan lewat satu kuburan lalu bertanya man sahibu hal kuburan dulu kan gak ada namanya kuburan jadi gak tahu kuburan siapa rasulullah s.a.w mengatakan ini kuburan siapa ini kuburnya fulan maka nabi s.a.w mengatakan rokaadani ahabu ilahada min baqiyat di duniaku ini dua rokaat sholat sunnah itu lebih dicintai oleh fulan daripada dunia kalian semuanya itu orang kepingin sholat dua orang kita sekarang yang hidup tidak memanfaatkan sholat jemaah antum tahu bilal bin robah amalan apa yang menyebabkan bilal bilal ini disiksa ketika di makkah dia mempertahankan islam dia berjihad rasulullah s.a.w pernah bertanya kepada bilal amal apa sih bilal yang paling kau harapkan masyaallah sholat sunnah wudu betul betul jemaah jadi jemaah bilal ini berkata kepada rasul s.a.w rasul aku nih gak pernah aku batal wudu kecuali aku berwudu bersuci kemudian aku sholat sebanyak yang Allah tentukan buat aku jadi bukan cuma dua kita mau dua mau empat mau enam laksanakan subhanallah bukan karena peperangan bilal di badar bukan karena peperangan bilal di uhud tapi yang bilal harapkan itu tuh amalan jamah karena sejatinya sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit khairul amali ad waw wain kalla kata rasul s.a.w sebaik-baiknya amalan itu yang berkeserambungan walaupun sedikit tuh di barat sekarang muncul muncul istilah mini habit kebiasaan antum biasakanlah paling gak antum punya dua rokaat yang jangan ditinggalkan dua rokaat sebelum subuh jangan ditinggalin kalau antum bisa tambah dua rokaat yang lainnya aku kenal itu kemudian yang keempat orang itu kepingin sodak Allah berfirman di surah surat apa anak kau lupa surat tawabun wa anfiq mimma razak surat apa surat munafiqun gimana firman Allah ya sebelum itu wa anfiq mimma razak nakum min qabli ayat ya ahad akum ul mawtu faya kula rabbi lawla akhart tani ila ajalin qarib fa asad dak wa akum min salihin baik anamu kasih hadiah gimana jawab kasih buat beliau nah yang tadi disitu juga dikasih warakallah fikum baik Allah Allah memerintahkan kita untuk bersedekah ingat sedekah itu bukan harta kalian kenapa kenapa karena kalian gak punya harta makanya Allah katakan wa anfiq wa anfiq mimma rozak nakum kalian berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian dari kami makanya orang ini bagaimana dia mubahin itu tuh yang ada sama kau itu dari Allah kalau umpamanya antum ada bos kita ini lihatlah kalau bos kita umpamanya ngasih kita motor lalu bos itu ngomong sama kita syafiq tuh motormu kau sedekahkan kira-kira anak sedekahkan gak yang menyuruh yang ngasih anak motor itu anak sedekahin berarti mau dikasih yang lebih bagus iya karena Allah bakal kasih lebih bagus gak mungkin antum sedekah satu dikati satu sama Allah Allah ganti sampai 700 kali lipat cuma anak kalau lihat saudara kau memang kita di jamaah kalian cinta sama harta cinta mati sama fulus dan senantiasa yang kita sedekahkan itu mesti yang sudah tidak layak abu takwa tadi ngomong baju apa yang disedekahkan baju bekas Allahu akbar kenapa bukan baju baru ya usahkan mereka orang-orang miskin dapat yang bekas sudah seneng akbar lantanalul birrah hatta tunfiq mimmatuh hibbul kalian tidak akan mencapai tingkat bir kebaikan kebajikan sampai kalian menginfaktan dari apa yang kalian cintai makanya abu tolha ketika ayan itu turun dia langsung menyumpai rasul sallallahu ya rasul allah ini harta yang paling aku cintai ini biru ada kebun zaman di depan masjid nabawi kebun itu yang rasul sallallahu sering minum dari air kebun itu karena seger banget dan banyak pohon kurmanya ya rasul allah aku jadikan itu untuk Allah zaman ketika orang memberikan apa yang dia cintai Allah akan kasih ganti yang lebih baik percaya enggak antum setengah percaya sebagian orang itu setengah percaya antum buktikan zaman kalau kita bicara banyak doa-doa kita yang dikabulkan sama Allah banyak doa-doa kita yang dikabulkan sama Allah banyak sedekah kita ternyata antum gak tambah miskin saat anak pernah sedekah 10 juta sub sekarang harta anak lebih dari itu coba antum lihat karena yang Allah sampaikan itu bisa dibuktikan dalam kehidupan ini dan kita sudah lihat kita lihat orang-orang yang bersedekah itu karena sejatinya yang dia sedekahkan itu dari rezeki yang Allah berikan kata Allah sebelum datang kematian baik sedekah yang paling baik itu kapan berdiri berdiri yang itu nah lihat itu nah sedekah yang paling baik di senyuman insya Allah kirim ke belakang sana alat katakan sedekah paling baik itu kapan dan kondisinya gimana insya Allah yang deket ini loh waktu sulit ya hadiahnya sulit juga buat kita nah saat harfa kita pas-pasan ya pas-pasan ya saib antum udah dapet hadiah belum belum yuk iya terus ketika kita cinta kekayaan dan takut miskin dan yang kedua eh anak kasih dua antum hadiahnya fapak iya iya ini tambahannya anak kasih dua juga hadiahnya fapak ketika sehat dan engkau berharap masih hidup panjang orang kalau sudah sakit-sakitan banyak sedekahnya ya aduh itu itu mobil sudah sedekahin kata dia emang-emang aduh sedekahin sudah mulai dia tulis cek ini cek buat bangun masjid kata dia kenapa mau mati sudah dia makanya sedekah yang paling mulia ketika orang itu dalam kondisi sehat dia berharap hidup panjang dan dia berharap kekayaan dalam kondisi dia pelit itu sedekahin maka orang ini ketika kematian itu datang baru berkata rabbi wahai rabku lawla akhartani ila ajalin qarib kalau kau akhirkan undurkan ajalku sedikit aja fa'asadam maka aku akan bersedekah wa'akun minas salih dan aku akan menjadi orang-orang soleh bayangkan kenapa angan-angan dia cuma satu sedekah karena ingin mendapatkan 700 kali lipat ya ya makanya semua jawabannya bener ya mak kirimkan karena fadilah sodakoh yang banyak diantara semua amal itu dia pilih sedekah kenapa karena itu amalan yang banyak fadilahnya dan antum capek mumpulkan kemudian antum tinggal orang kan ketika mati ya mak apa yang dia lakukan ya Allah anak capek mumpulkan harta anak-anak anak pada enak bagi waris betul makanya ada sebagian ulama yang mengatakan itu orang ketika mati dia kehilangan semua hartanya dia kehilangan semua hartanya dan dia akan ditanya semua hartanya artinya hartanya tidak dibawa tapi dia ditanya dengan semua hartanya maka yang diinginkan oleh dia hanya sedekah keutamaan sodakoh itu banyak rasul s.a.w. mengatakan sedekah itu bukti kebenaran iman antun kalau ingin tahu orang yang imannya benar dia suka sedekah rasul s.a.w. mengatakan tidak berkumpul di jiwa hamba di hati hamba iman dan sifat pelit tidak kumpul jadi kalau antun pelit anak kayaknya belum beriman kenapa kau apa tidak beriman kau mau diganti sama Allah Allah akan ganti kenapa kau masih tidak mau sedekah kan pertanda dia kurang yakin jamaah kalau yakin masya Allah antun jangan itu di probolinggo ada apa di probolinggo ada dimas kanjeng jangan tahu iya probolinggo kan iya kalau gak salah itu kenapa banyak orang dateng kasih duit sama dia karena percaya dia dia percaya kalau orang ini bisa mengembalikan duit lebih banyak maka dia dateng dari kalimantan dateng subhanallah antun yang ikut siapa di maskan jamaah kasih hadiah kita ada yang ikut di sini alhamdulillah ada yang ikut di sini ada yang ikut di sini masya Allah alhamdulillah ada jamaah itu orang percaya dateng bawa duit dia jamaah dia melakukan perjalanan bahkan anak dengar Allah alhamdulillah anak tidak mengikuti perkembangan ada yang kasih duit 200 miliar dia bawa duit itu kenapa tadi kata Rasul sallallahu orang itu kalau dikasih satu lembah emas kepingin punya dua dia ini punya 200 miliar kepingin punya empat kemana dia berangkat di mas kanyu berangkat dia bawa foto dia ada iman sama orang makanya dikatakan orang yang bersedekah itu dia punya tanda keimanan dirinya kok mau dipat gandakan dikasih di jalan Allah kalau lihat masjid di sebelah rumahmu ya Allah ini toiletnya kok kotor banget jelek banget ini kadang kalau umat islam dicelah gara-gara toiletnya ganti toiletnya kita lihat kadangkala toilet di rumah kita jauh lebih bersih daripada toilet rumah Allah jalan-jalan masa rumah Allah dikasih toilet yang jelek-jelek ya bisa antum punya duit antum punya rumah punya toilet yang bagus dengan segera peralatan antum datang ke rumah Allah cuma lihat aduh kotor banget ini ya antum sumbang antum bawa yang di rumah antum taruh di sini di rumah Allah kita kadangkala gak kepikiran kayak gitu sodakoh itu bukti kata rasul sodakoh itu menyembuhkan penyakit ya sodakoh itu menyembuhkan penyakit kita kadangkala kalau ada pahala dunia kita mau sodakoh kenapa iya usad katanya sodakoh bisa menyembuhkan penyakit sembuh berhenti sodakoh kenapa gak sodakoh sudah sembuh sodakoh rasul sallallahu 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 beratakan dalam hadith lain mengatakan semua orang pada hari itu akan berada di naungan sedekahnya naungan sedekahnya dia sedekahnya sedikit ya sedikit jaman kita bicara sedikit dan banyak ini persentase ingat orang yang sedekah 5 ribu bisa jadi lebih besar daripada yang 1 juta gimana ini yang 5 ribu cuma punya duit 10 ribu itu yang 1 juta dia punya duit 1 miliar jadi berapa persen orang yang sedekah 1 juta itu berapa persen 0,1 persen ini orang yang sedekah 5 ribu separuh hartanya dia berikan separuh hartanya dia berikan maka ingat semua orang pada hari kiamat ikut naungan sodakohnya maka antung jangan takut antung kalau bangun rumah ya Allah antung juga berfikir anak kepingin nanti hari kiamat itu punya naungan jadi kita kalau beramal jamah hadirkan itu pahala dari Allah sehingga kita semangat antung keluarkan duit ya Allah aku kepingin jelas mengharapkan Allah kepingin nanti di padang masyarakat aku gak kepanasan ya Allah antung taruh rasul salallahu alaihi wasallam ketika haji bukan ketika haji nah ketika idul adha atau idul fitri beliau itu ceramah setelah ceramah di tempatnya orang laki beliau datang sama Bilal ya syukus sof sofnya itu dibelah sampai beliau sampai kepada sof wanita kenapa karena jelas suaranya mungkin tak sampai ini yang pertama kemungkinan yang kedua suara itu mungkin sampai kepada wanita tapi ada pesan khusus bagi wanita pesan khusus apa rasul salallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'ashiran nisa tasaddaqna fa'ini ra'aytukunna adzara ahlinna wahai para wanita kalian banyak bersedekah aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka itu wanita bertanya eh adhan yang berapa 5 menit lagi insyaallah insyaallah 3 menit anak selesaikan ini terus kita sholat lalu kita lanjut tanya jawab insyaallah sampai mana Allah wanita nah wanita suruh sedekah 5 ada yang tanya kenapa kita kok banyak masuk neraka kata dia karena kalian banyak kufur itu wanita banyak kufur sama suaminya kufur kepada kebaikan suaminya maka salah satu cara supaya selamat dan neraka apa sodako terima kasih terima kasih